Wow, derita buat video di tusuk kayu langsung darah Hai, buat kalian yang kepikiran untuk membuat channel youtube dan kalian bingung mau pake kamera apa Well, kalian bisa mulai dari smartphone kalian teman-teman Dan bagi kalian yang mikir, oh bagus karena kamu punya iphone Enggak teman-teman, jadi sebenernya aku berawal dari Samsung Galaxy Young Jadi kalau kalian nonton di channel youtube aku, Feron Ina Itu video di Candi Prambanan, itu aku bener-bener cuman pake Samsung Galaxy Young yang sekecil itu teman-teman Dan aku editnya dari Windows Movie Maker Jadi setelah dari Samsung Galaxy Young itu, aku beralih ke iphone 4 Dan tetap aku editnya pake Windows Movie Maker Dan menyimpan file video dari Windows Movie Maker itu teman-teman lama banget Itu pun kalau berhasil ya Dan setelah itu aku bisa rekam pake iphone 5s Dan ini cukup lama ya, aku rekam pake iphone 5s ini Bagusnya lagi karena aku bisa langsung edit dari iMovie di iphone 5s ini teman-teman Jadi aku gak harus buka laptopku lagi Jadi saat nongkrong aku bisa edit videoku Atau lagi di kamar daripada di laptop duduk kayak gini Aku bisa sambil tiduran dan edit video aku Dan baru tahun 2018 kemarin aku upgrade ke iphone 7 plus Jadi gak ada alasan buat kalian untuk gak bisa mulai buat video ya Karena aku yakin kalian punya handphone yang bagus Makanya kalian bisa nonton video ini ya Oke jadi sekarang kalian sudah punya handphone kalian Dan sekarang bagaimana caranya kalian merekam dengan handphone kalian Well aku bakalan tunjukin ke kalian gimana caranya Yang pertama-tama kalian harus pastikan kalian merekam dalam mode horizontal ya teman-teman Bukan vertikal Karena kalau vertikal itu di pinggir-pinggirnya bakalan hitam ya Dan ini video yang kalian dapatkan Kalau kalian megang hp kalian vertikal seperti ini Jadi kalian gak mau ini terjadi ya Jadi pastikan kalian memegang handphone kalian horizontal Oke jadi sekarang aku bakalan tunjukin ke kalian Gimana caranya aku megang handphone aku saat aku merekam video aku Dengan tanganku aja Jadi ini tanpa tripod ya teman-teman Jadi aku megang hp ku kayak gini Kayak gini ya kalian lihat Bagusnya kalau kalian megang kayak gini teman-teman Saat kalian mau menunjukkan sesuatu di depan Kalian tinggal muter tangan kalian kayak gini Jadi kalian gak ada Gak ada kayak gitu ya Jadi ya aku megang kayak gini Oh lihat Oke teman-teman lihat itu ada apa Ya gampang banget kan Jadi kalian gak usah susah-susah buat muter tangan kalian Kalau misalnya kalian megang handphone kalian kayak begini Kayak gini Kalian akan bingung ya Jadi ya ini adalah cara yang paling bagus Oke jadi kalau misalnya sekarang aku mau menunjukkan Vera yang di depan aku Aku tinggal muter kameraku kayak gini Jadi itu dia Vera Dan aku bisa langsung balik ke muka aku dengan sangat mudah Dan untuk kamera depannya kalian sudah tahu Kalian pasti sering melakukan ini untuk Instagram story dan sebagainya Dan kalau aplikasi kamera di handphone kalian punya pengaturan Kalian bisa mengatur pengambilan videonya dalam 1080p Dengan frame 60 fps Jadi itu kualitas videonya akan lebih smooth teman-teman Kalau kalian sudah punya 4K ya kalian bisa pakai 4K Tapi kalau bisa dengan 60 fps jadi video kalian lebih smooth Dan kalau kalian merekam dengan kamera depan handphone kalian Pastikan kalian lihat ke kamera ya teman-teman Lihat ke kamera jadi kita punya koneksi langsung dengan penonton kita Kalian gak mau lihat ke layar misalnya Karena kalau kita rekam pakai kamera depan kayak gini Kita pakai aturan fokus ke layar untuk lihat muka kita Udah bagus udah pas belum di frame Tapi kita gak fokus ke kamera kita Jadi pastikan saat kalian merekam kalian fokus ke kamera kalian Dan sebelum kalian merekam pastikan lensa handphone kalian itu dalam kondisi bersih Kalian gak mau saat kalian rekam ada bekas sidik jari kalian Misalnya itu akan buruk sekali Dan juga lightingnya teman-teman Kalian lihat sekarang aku di lokasi outdoor Karena aku tahu di kamar aku itu gelap Jadi aku milih untuk di outdoor kayak gini Dan ini sore ya Meskipun ada sound di belakang Tapi itu gak cukup mengganggu Karena kalian bisa dengar suara aku jelas Jadi audionya juga pastikan itu bagus Gak di situasi yang berisik banget teman-teman Dan juga pastikan kalian punya memori yang cukup Kalian gak mau saat kalian merekam Tiba-tiba merekamannya berhenti Karena memori kalian full Jadi waktu iPhone ku masih 16GB Aku selalu cek berapa memori yang tersisa Dan aku selalu edit video aku Dan hapus semua footage yang ada Atau pindahin footage-nya ke laptop Jadi handphone aku punya memori yang cukup Dan juga jangan lupa pastikan kalian punya baterai ya teman-teman Jadi kalau 20% itu kadang-kadang kalian gak bisa rekam video lagi Jadi pastikan kalian punya baterai yang cukup Memori yang cukup Lensa kalian bersih Kita lanjutkan ke gear Kira-kira gear apa saja yang kalian perlukan untuk membuat vlog di Youtube Kalian bisa pakai tripod teman-teman Jadi bagi kalian yang mau pakai tripod Kalian bisa pakai tripod apa aja yang bisa membuat kalian nyaman Kebetulan tripod ku patah ya Jadi aku punya tongsis ini teman-teman Dan saat merekam aku selalu berusaha untuk pakai kamera belakang ya Jadi saat aku pegang itu kamera belakangnya kesini Dan aku agak bengkokin dikit Jadi ini tongsis yang aku punya sekarang Dan ini bagusnya karena dia ada bluetooth-nya Jadi aku bisa rekam mulai video dan foto Cuma dari remote bluetooth ini teman-teman Dan ya ini cara aku untuk rekam video dengan tripod Dan bagusnya karena pakai ini jadi kameranya jadi lebih jauh dari kita Jadi jangkauannya jadi lebih luas di sekitar kita ya teman-teman Jadi itu dia aku Kalian bisa buat kayak gini ya Tapi aku sendiri lebih rekomendasiin pakai ini Jadi kita lihat perbedaannya Kalau aku pegang hape ini pakai tangan dan pakai tripod Oke jadi ini dia jarak terjauh yang bisa aku ambil dengan tangan aku sendiri teman-teman Tanpa bantuan tongsis ini Dan sekarang kita ganti ke tongsisnya kira-kira seperti apa hasilnya Oke teman-teman jadi ini dia hasilnya saat aku rekam pakai tongsis ini Jadi kalian bisa lihat lebih luas dan mukaku juga nggak menuhin layar Dan aku juga bisa megang dia lebih dekat kayak gini tapi tetap jauh lebih baik daripada aku megang pakai tanganku Hanya risikonya kalau kalian pakai tripod kayak gini teman-teman itu bakalan lebih goyang ya Karena ini tongsisnya emang dia agak berat Jadi kalau bisa kalian pakai tripod atau tongsis yang lebih ringan dari ini Saat rekam di outdoor ini yang terjadi ya Jadi aku pakai tripod ini dan aku duduk di sini Dan aku tuh udah rekam beberapa kali untuk coba kira-kira di posisi mana yang bagus untuk rekam video Dengan ya nggak ada backlight atau mukaku terlalu gelap atau terlalu terang Jadi aku cuma modal tripod ini dan kadang-kadang aku pakai ini kalau misalnya aku berdiri ya Kemudian saat di kamar kalian bisa pakai lighting juga Dan aku punya lighting kecil itu lampu LED yang aku dapat dari teman aku Martin Johnson juga Dan ya itu sangat membantu ya Jadi kalau nggak pakai lighting itu bakalan gelap Kalian nggak bakalan bisa lihat muka aku Dan kalian pasti malas untuk nonton video yang kayak gitu Dan untuk lighting kalau di luar ruangan misalnya gelap Aku punya ini ya lighting ini teman-teman Ini cuma Rp25.000 dan ini di charge Emang ini nggak terlalu lama ya bertahannya Tapi kalau di gelap kalian nggak mau lama-lama juga Jadi kalau misalnya terpaksa kalian harus rekam video di gelap Kalian bisa pakai ini aja Tinggal di jepit di handphone kalian Kayak gini Dan jadi Kemudian mengenai audio sendiri Kalian nggak mau rekam di tempat yang berisik banget Dan kalau misalnya kalian rekam di tempat yang berisik Kalian bisa deketin handphonenya itu ke muka kalian Jadi ini cara aku Jadi saat merekam video Aku kayak gini ya Saat aku mau menunjukkan sesuatu di depan Dan itu berisik banget Aku biasanya deketin handphone aku ke mulut aku Jadi suaraku lebih dekat ke mikrofonnya ya Jadi kalian bisa dengar suaraku Bukan suara berisik di sekitar aku Dan kalau sekarang kalian dengar suaraku itu agak besar Karena sekarang aku lagi pakai mikrofon Dan ini lavalier mikrofon Harganya sangat terjangkau Yaitu cuma Rp125.000 teman-teman Kalau kalian mau tahu tentang mikrofon ini Kalian bisa klik link yang ada di dalam deskripsi Langsung ke Sopi atau Tokopedia Aku lupa ya aku belinya dari mana Tapi silahkan klik-klik itu Dan ini nggak disponsori apapun Jadi ini untuk membantu kalian aja ya Oke teman-teman Jadi ini dia audionya saat aku pakai mikrofon Aku ngomongnya pelan banget Tapi coba sekarang aku lepas mikrofonnya ya Oke jadi ini dia tadi yang aku Jadi ini dia tadi nada suara yang aku pakai saat pakai mikrofon Tapi saat aku rekam dengan mikrofon bawaan iPhone Aku biasanya gedein suaraku jadi kayak gini Oke teman-teman Jadi sekarang aku buat video untuk Bagaimana caranya rekam video untuk YouTube dari handphone kalian Dan ini mikrofonnya aku pakai Kenapa kalian nggak lihat mikrofon ini Karena aku masukin ke dalam baju Dan ini dilem di sini ya Biar dia nggak terlalu gerak Dan buat suara yang aneh Dan ini mikrofonnya nggak pakai baterai ya Dan bagusnya dia udah TRRS kabel Jadi aku nggak harus pakai sambungan kabel lain Tapi masalahnya iPhoneku itu 7 Plus teman-teman Dan itu nggak ada mikrofon jacknya Tapi saat kalian beli iPhone Kalian selalu dapat adaptor ini Jadi kita tinggal sambungin ke adaptornya Dan sambung ke iPhone kita Mengenai gear kalian nggak harus punya itu semua Karena aku emang nggak pakai itu semua ya Ini kalau kalian mau dan kalian sanggup untuk beli itu semua Kalian bisa beli beberapa gear ini Sekarang kita lanjutkan ke aplikasi Aplikasi apa aja yang aku pakai sebagai seorang YouTuber Untuk mengupload video aku dan edit video aku Well untuk upload video kalian pastinya harus punya aplikasi YouTube Dan saat kalian mengupload video YouTube ini Pastikan kalian mengatur penguncian layar kalian Tidak dalam waktu 10 menit atau 1 menit misalnya Kalau aku sendiri 30 detik Pastikan tidak pernah terkunci Jadi layar kalian harus tetap menyala saat kalian mengupload video ya Karena saat layar kalian mati Itu proses uploadnya juga akan gagal Aplikasi berikutnya yang penting untuk YouTuber yaitu YT Studio Jadi ini untuk YouTuber ya teman-teman Jadi disitu kalian bisa membuka Untuk melihat bagaimana performance video kalian Membalas komentar dan sebagainya Jadi bagi kalian yang YouTuber Kalian wajib banget untuk punya aplikasi ini Dan untuk aplikasi edit video Aku biasanya pakai iMovie Dan semuanya itu memang pakai iMovie iMovie ini gratis bawaan dari iPhone Dan ya kalian tinggal download aja Mulai dari iPhone 5s Itu udah bisa download iMovie ya Kemudian ada salah satu aplikasi lagi Mungkin ini ada di Android Aku nggak tahu ya Karena aku pengguna iPhone Tapi namanya F-L-L-O Dan dengan aplikasi ini Bagus banget Karena kalian bisa tambah text Sebanyak yang kalian mau Bagi kalian yang mau buat subtitle Dan kalian juga bisa edit video Dalam bentuk vertikal Jadi nggak harus horizontal Dan masih banyak lagi Jadi aplikasi F-L-L-O ini Wajib banget kalian download ya Kemudian untuk edit thumbnail Kira-kira aplikasi apa aja Yang aku pakai untuk edit thumbnail Untuk thumbnail aku Yang paling utama itu Aku pakai namanya Fondo Jadi Fondo ini aplikasi Untuk menambah text di foto kalian Dan juga kalian bisa menggabungkan Foto lain ke dalam foto ini Selain itu aku juga pakai Yang namanya PixArt Jadi pasti banyak dari kalian Yang sudah tahu tentang PixArt Ini bagus juga untuk tambah text Dan juga menambah foto Ke dalam foto yang ada Jadi picture in picture ya Oke teman-teman Jadi itu dia sekilas tips Dari aku untuk buat video Dengan menggunakan handphone kalian Dan aplikasi apa aja Yang kalian butuhkan Untuk memulai sebuah video di Youtube Semoga video ini Bermanfaat untuk kalian Dan sekarang kalian Nggak punya alasan Untuk nggak bisa memulai channel kalian Dan jika video ini Membantu kalian teman-teman Jangan lupa untuk Membagikan video ini ke Facebook Bersama teman-teman kalian Dan ya sampai jumpa lagi Di video berikutnya Hai Kalian pasti Hai Atau Matiin tuh Pokoknya menurut kamu Bagus aja Kemana Sekarang Aduh angin Gimana video hari ini Ya semoga aja berhasil Jadi begitulah Aku tulis disini Semua yang perlu aku omongin Ya kita nggak tahu Itu bakal berhasil Kalau gagal Kamu siap-siap aja Untuk kita rekam lagi Jangan lupa Royalty ya Oh iya Kalian nggak lihat di sekitarnya Ini sawah-sawah kayak gini Anginnya Terus di bawah itu Embung tampak Goyo Dan kadang-kadang Itu ada motor yang lewat Dan itu berisik banget Tapi kakiku rukanya banyak Oke Let's go home Dan